Oke, baik kita sekarang masuk ke materi selanjutnya ya Di materi web design atau di bahasa programan berbasis web Seperti biasa dibuka kembali di tutorial kita Kemarin kita masih membahas di w3schools.com ya Di menu HTML ada beberapa yang sudah kita pelajari Termasuk di video sebelumnya sudah ada ya Sekarang kita masuk ke menu CSS CSS dasar ya HTML styles atau CSS ya Sebenarnya untuk materi CSS ini nanti dibahas ada satu khusus ya Ada menu khusus tentang CSS itu ada banyak sekali disitu Sintaks yang bisa dipelajari Tapi disini kita coba pelajari dari basicnya Basic CSS kemudian cara menyisipkannya bagaimana Kemudian selebihnya nanti kita bisa pelajari di menu tersendiri CSS itu ada banyak yang bisa dibuka ya Oke, untuk ini HTML CSS dibuka aja sebelah kiri menu HTML CSS CSS kepanjangan dari apa sih? CSS stand for Cascading Style Sheet Jadi yang namanya CSS itu dia bisa menyimpan atau men-save waktu kerja kita Jadi lebih ngirit lah ketika coding atau mendesain di halaman web ini Jadi dalam satu CSS kita bisa melakukan desain untuk beberapa layout halaman web sekaligus Jadi gak perlu satu persatu kita modifikasi style-nya Misalkan dari praktek kemarin kan kita pengen ganti gambar, pengen ganti font Kita sisipkan satu persatu, kalau mungkin masih satu dua sih gak ada masalah Tapi dalam satu kode ketika mendesain sebuah halaman web itu Kadang ada sampai ribuan, ribuan line, ribuan baris kode Jadi kita gunakan CSS ini supaya lebih efektif Jadi CSS ini adalah untuk memformat layout dari halaman web itu sendiri Ingat tiga pilar webdesign itu adalah yang pertama HTML Kedua JavaScript Ketiga CSS Nah ini bagian CSS-nya Jadi untuk membuat layout dari halaman web Karena kalau kita hanya menyisipkan HTML saja Itu sama aja kayak kerangka gitu Jadi kerangka penyusun gitu Tapi dia tidak punya display yang bagus gitu Display halaman, warna yang baik gitu Tapi juga CSS sendiri tanpa HTML juga Dia tidak akan bisa bekerja dengan baik gitu Ya tetap keduanya berdampingan Dan nanti juga ketika belajar JavaScript Nanti itu berkaitan dengan behavior Behavior satu aplikasi Misalkan kita bisa menu drop down Kemudian membuat navigasi dan sebagainya Itu JavaScript Itu nanti di materi selanjutnya Nah untuk CSS ini nanti apa aja yang bisa kita ubah Yaitu dari segi warna Warna apa aja Warna background Warna teks Huruf Kemudian ukuran huruf Teks dan sebagainya Paragraf Kemudian spasi antara elemennya Kemudian bagaimana elemen itu diposisikan Pokoknya semua bisa diatur Semua bisa disusun dengan indah Dengan desain yang cantik Dengan CSS ini Kemudian masuk ke Berikutnya yaitu Cara pemakaian CSS nih Nah ini perlu dipelajari baik-baik Dihapalin baik-baik Dipahami ya Baik-baik ya Jadi ada tiga cara ya Cara menyisipkan CSS Kepada dokumen HTML Yang pertama adalah inline Inline CSS Itu ciri-cirinya apa Yaitu dengan cara menyisipkan style atribut Di dalam HTML elemen Itu yang sudah kita praktekkan di Praktek sebelumnya Di pertemuan sebelumnya Yaitu menyisipkan style Ditulis Di paragraf Di heading Itu merupakan inline CSS Ya inline Satu line Di baris itu ya Diketikan aja langsung Namanya inline Kemudian external External Internal ya Sorry Yang kedua internal Internal itu adalah Dengan menggunakan Style elemen di dalam head Ya Jadi secara kode Itu sudah terpisah Dalam satu HTML Yang sama Tapi Jadi dibikin satu tag khusus Namanya style Dan itu diletakkan di dalam head Ya Di head section Ya Itu internal Jadi internal masih dalam satu file yang sama ya Masih kodenya juga sama disitu juga Kemudian yang ketiga adalah external External itu terpisah Ya Jadi dengan menyisipkan link elemen Untuk Link ke external CSS file Jadi kodenya terpisah Kode CSS tersendiri Kemudian kode HTMLnya tersendiri Gitu Jadi gak nyampur Begitu Ya Jadi memang yang paling banyak ya Kita developer Untuk di bidang web ini adalah Ketika kita mendesain web Kemudian mendesain satu aplikasi web itu Kebanyakan menggunakan metode external External CSS Jadi Tersendiri HTML nanti Dokumen sendiri Khususus HTML Kemudian CSS Nanti Tersendiri Khusus di CSS Ya Kemudian ada contoh Untuk inline Inline CSS Sama ya Kayak kemarin ya H1 Style Kemudian color blue Kemudian selanjutnya Langsung aja disisipkan disitu Jadi memang efeknya Lebih cepat sih Kita coding disini Gak perlu Bikin file lagi Jadi setiap metode ini Punya kelemahan Dan kekurangan Masing-masing Hanya umumnya Kita gunakan eksternal Ini untuk tipe Inline Kemudian Kedua Untuk Internal CSS Itu sama Masih dalam satu File yang sama Tapi disini Di dalam Head Disisipkan Style Di dalamnya Ditulis aja Bikin tag baru Namanya Style Kemudian Langsung disini Dituliskan Body Kemudian Kurung Kurung kurawal Buka tutup Kemudian Background color Ya Kemudian Untuk H1 Dan juga Paragraph Jadi ini nanti Mengunci ya Jadi setiap Ini nama elemennya Apa Body Kemudian kita Konfigurasikan Oh Ini background colornya Kita ganti Oke itu Kemudian H1 Color apa Dan seterusnya Nah Kemudian Ini yang kita Coba Implementasikan Ya Di External CSS Ini Dicopy Bikin file Baru Oke Saya ubah dulu Capture Videonya Ke Ini ya Notepad Ya Caranya Sama ya Seperti kemarin Sebenernya Sebenernya Nggak perlu Diulang Lagi Sama Buat Folder Di Atdox C SMPP Slash Atdox Dengan Nama Misalkan CSS Gitu Dan nama Bebas Sih Nggak ada Masalah Mau diganti Jadi juga Boleh Asal Tidak Boleh Ada Spasi C Dua Buka XMP Kemudian Start Apache Apache Saja Kemudian Setelah itu Bikin file Indeks Indeks Html Simpennya Dimana Ya Udah Tau ya Disini Di folder Tadi Baru Suka Ada yang Nyimpen Dimana Gitu Ya Kita Bikin Folder Itu Kan Untuk Nyimpen File Nya Gitu Ya Udah Dampada Tau Oke Kita Bikin File Lagi Namanya Disini Tadi Mintanya Apa Styles Ya Styles .css Oke Styles .css Kemudian Kita Bikin File Oke Berikutnya Dicopy Ya Dari W3discos.com Dicopy Kodenya Eh Salah Ini Kopinya Ke Index Ya Dicopy Ke Index .html Yang Bagian HTML Nya Saja Dicopy Ke Index .html Kemudian Perhatikan Baik-baik Disini Ada Karena File Terpisah Jadi Perlu Satu Line Code Untuk Menghubungkan Untuk Menyambungkan Ya Disini Link Rel Stylesheat Href Styles .css Berarti File ini harus ada Ada Ditaruh di satu Folder Disitu Bersama Dengan Index .tml Kemudian Kemudian Style Style Css Kita Copy Aja Dari Yang Disini Di Winters School Sudah Ada Dicopy Kan Aja Paste Disini Mungkin Ada yang Menyak Perlu Pembuka Penutup HTML Enggak Di CSS Jawabannya Enggak Perlu Langsung Aja Disini Nama Elemen Rumus Nama Elemen Apa Body Ini pasti Nama Elemen Jadi Kita Kunci Yang Mana Yang Kita Kasih Style Nya H1 Paragraph Ini Mau Di Enter Juga Boleh Kemudian Disini Background Color Ini Untuk Jenis Apa Style Apa Kalau Kita Pengen Mengubah Background Colour Menjadi Powder Blue Misalkan Nah Kalau Sudah Disave Oke Kalau Kemudian Tinggal Dijalankan Dengan Ketik Localhost Di Browsernya Kemudian Slash Tadi Nama Foldernya Apa CSS Kemudian Ini Saya Tuliskan Kemudian Ketik Alamat HTTP Ketik 2 Localhost Slash CSS Nah Seperti Itu Hasilnya Seperti Apa Saya Switch Dulu Seperti Seperti Sudah Muncul This Shading Kemudian This Paragraph Jadi Apa Yang Muncul Sesuai Dengan Kode Yang Sudah Kita Masukkan Tadi Hanya Disini Saya Demokan Yang Tipe External CSS Karena Itu Nanti Yang Paling Sering Dipakai Jadi Cukup Dipahami Yang Sebelumnya Inline CSS Dan Juga Internal CSS Seperti Apa Bukan Tidak Mungkin Bahwa Nanti Ketika Praktek Itu Dipakai Jadi Kadang Kita Suka Combine Dikombinasikan Ketika Ketik Coding Udah Ada External Kita Kombinasikan Dengan Inline Itu Mungkin Aja Jadi Jangan Sampai Bingung Kalau Misalkan Tau Ada Inline Atau Internal CSS Seperti Itu Oke Kemudian Masuk Berikutnya Pembahasan Tentang CSS Disini Jadi Nanti Property Name Selain Background Color Apa Aja Seperti Color Disini Color Untuk Mengubah Text Warna Text Jangan Sampai Salah Jadi Font Color Cukup Dengan Color Aja Karena Suka Ada Yang Nulis Font Font Strip Color Cukup Pake Color Kemudian Font Family Untuk Mengubah Jenis Ukuran Font Kemudian Font Size Mengubah Ukuran Font Untuk Berikutnya Masuk Ke Materi HTML Link Disini Kita Buka Seperti Biasa Di WTW.com HTML Links Jadi Link For Innerly All Web Page Jadi Hampir Semua Website Semua Website Sebenarnya Ada Link Di Dalamnya Jadi Link Itu Untuk Apa User Nanti Dapat Mengakukan Navigasi Atau Klik Mengunjungi Satu Halaman Web Kemudian Apa yang Kita Klik Nanti Akan Lari Atau Menuju Ke Website Selanjutnya Jadi User Itu Diberikan Kemudahan Untuk Mengklik Satu Link Di Biasanya Di Menu Tertentu Atau Di Link Tertentu Yang Ditaruh Di Paragraf Seperti Itu Jadi Dia Bisa Meloncat Atau Mengunjungi Dari Satu Halaman Ke Halaman Yang Lain Kemudian Kalau Link Yang Di Implementasikan Di HTML Itu Namanya Hyper Links Jadi Disisipkan Di Dalam Halaman Atau Dokumen HTML Di Kode HTML Itu Dinamai Sebagai Hyper Links Kemudian Ketika Diklik Nanti Akan Jump To Another Dokumen Jadi Untuk Kehalaman Lain Kemudian Kemudian Ketika Mos Kita Arahkan Kedalam Satu Link Tapi Belum Diklik Ya Itu Nanti Mos Akan Berubah Menjadi Bentuk Tangan Jadi Kita Kadang Mengarahkan Mos Ke Dokumen Bentuk Bentuk Biasanya Sandar Ada Bentuk Panah Tapi Kalau Nanti Dia Mengarah Ke Satu Link Coba Lihat Disini Misalkan Kita Arahkan Mos Kita Ke Menu Itu Nanti Akan Berubah Ke Bentuk Tangan Itu Perbedaannya Bahwa Ini Bisa Diklik Untuk Pindah Ke Halaman Lain Dan Ingat Yang Namanya Link Itu Tidak Terbatas Pada Teks Saja Misalkan Umumnya Kan Teks Menu Ada Teks Menunya Apa Kita Klik Tapi Link Itu Bisa Juga Dalam Bentuk Image Dan Bentuk Gambar Gambar Kita Pindah Halaman Atau Bisa Jadi Image Image Atau Button Button Tombol Itu Bentuknya Link Itu Memungkinkan Atau Bentuknya HTML Element Yang Lain Seperti Kita Tau HTML Element Itu Banyak Sekali Itu Kita Bisa Ubah Dan Menjadi Bentuk Link Kemudian Cintaknya Seperti Apa Gunakan A Ini Sudah Pernah Kita Bahas Di Pertemuan Sebelumnya Di Video Sebelumnya Pakai Atribut Href Kemudian URL Kemudian Kemana Ini Wajib Ya Href Kemudian Sama Dengan Kutip 2 URL URL-nya Kita Isi Dengan Bisa Absolute Path Bisa Relative Path Absolute Path Itu Misalkan Langsung Ke To the Point Namanya Complete Htp Htp Alva Dotcom Ya Seperti itu Kemudian A Selalu Berpasangan Di Href Ya Href Itu Pasti Ini Tidak Ada Selain A Selain Href Ini Tidak Kemudian Ini Contohnya Kita Copy Aja Di Sini Untuk Menguji Hasilnya Seperti Apa Kita Isi Ke Index Index HTML Disisipkan Saja Di Latihan Sebelumnya Di Style Di CSS Gak Apa Kita Masukkan Disini Mau Ditaruh Di Paragraph Juga Gak Apa Href Oke Buka Tutup Paragraph Kemudian Kemarin Save Di Mana CSS Ya Berarti Localhost Slash Oke Disis Paragraph Kemudian Ada Tulisan Visit Visit With Discourse Dot Com Nah Ini Kalau Kembali Tinggal Di Keyback Klik Back Di Browsernya Panah Nah Seperti Itu Oke By default Link Appear As Follow In Browser Jadi Secara Default Itu Link Akan Muncul Di Bentuknya Kayak Gini Pertama Unvisited Link Kalau Sebuah Link Itu Belum Dikunjung Belum Diklik Biasanya Itu Akan Muncul Garis Bawah Underline Ada Garis Bawah Dan Warnanya Akan Biru Kemudian Misalkan Satu Link Itu Pernah Kita Klik Maka Dia Akan Di Garis Bawah Dan Underline Dan Warnanya Akan Jadi Purple Kemudian Link Yang Sudah Tidak Aktif Dia Akan Di Garis Bawah Dan Dan Juga Akan Bentuknya Merah Jadi Warnanya Bisa Beda-beda Itu Menunjukkan Tanda Bahwa Link Ini Pernah Kita Klik Atau Enggak Jadi Sama Browser Itu Sudah Dikasih Tahu Oh Ini Pernah Dikunjungi Ini Belum Pernah Ini Link Mati Warna Merah Mati Link Yang Gak Usah Diklik Kemudian SML Link Target Attribute Kita Di Dalam AHRF Itu Kita Bisa Tambahkan Attribute Nanti Untuk Memudahkan Memudahkan Misalkan Kayak tadi Kita Klik Disini Kan Si Halaman Ini Langsung Pindah Kadang User Itu Akan Bingung Oh Ini Kembali Ke Halaman Sebelumnya Gimana Gitu Biasanya Akan Click Back Itu Dalam Kita Melakukan Desain Kurang Baik Sebenarnya Jadi Kita Kasih Kemudahan Kepada User Dengan Cara Target Ini Jadi Akan Lebih Baik Misalkan Kita Gunakan Blank Target Blank Target Blank Itu Nanti Akan Membuka Tab Baru Jadi Ketika Diklik Nanti Akan Terbuka Tab Baru Misalkan Disini Saya Katakan Target Blank Jadi Target Nya Kemana Blank Maksudnya Blank Tab Tab Ketika Diklik Oke Masuk Ke Link Tadi Yang Diklik Tapi Dalam Yang Sebelumnya Masih Ada Di Local CSS Tinggal Klik Tab Jadi Nggak Dalam Halaman Pindah Tapi Dia Bikin Halaman Baru Jadi Kadang Kita Mengklik Satu Link Halaman Sebelumnya Masih Ingin Kita Akses Ingin Kita Lihat Kalau Bikin Tab Sepertinya Lebih Mudah Oke Kemudian Ada Absolute URL Dan Relative URL Ini Bisa Dipahami Sebagai Dua Cara Untuk Membuat Satu URL Yang Pertama Absolute URL Namanya Absolute URL Artinya Dia Langsung To the point Ke Apa Halaman Yang Ditujuh Href Langsung Http Www Kemudian Kalau Misalkan Image Ditambahkan Belakangnya Ada Link Ada Nama Image Kemudian Relative URL Juga Relative URL Itu Nggak Complete Kayak Absolute Kalau Absolute Ada Https Dan Seterusnya Complete Kalau Relative URL Itu Pada Umumnya Nanti Ditaruh Di Dalam Folder Htdocs Tempat Kita Development Misalnya Kita Lokasi Kita Melakukan Penulisan Kode HTML Ini Langsung Aja Ditulis Ya Artinya Kita Sudah Bikin Halaman Dulu Halaman Web Dulu Kemudian Ditaruh Di Satu Folder Kalau Misalkan Satu Folder Di Bawah Satu Tingkat Di Bawah Juga Bisa Dalam CSS Nanti Ada Folder Lagi CSS CSS Nanti Kita Taruh Halaman HTML Dimana Jadi Nanti Relative URL Itu Akan Membuat Kode Kita Lebih Terstruktur File File Nya Lebih Terstruktur Misalkan Khusus Untuk Halaman Home Nanti Ditaruh Di Folder Home Kemudian Ada Halaman Profile Nanti Ditaruh Khusus Di Halaman Profile Seperti Itu Jadi Sudah Kita Pisahkan Jadi Tidak Bingung Nanti Mungkin Link Ini Nanti Kita Praktikan Lebih Lanjut Di Video Selanjutnya Sekilas Saja Kemudian Ini Image Sebagai Link Saya Pikir Gampang Langsung Aja Disini Karena Bentuknya Relative URL Jadi Nanti Ini Smiley.gif Ditaruh Di Dalam Folder CSS Kita Latihan Tadi Di folder Apa Ditaruh Disitu Masih Dalam Satu Folder Yang Sama Jadi Nanti Di Dalam Folder Latihan Ada Index .tml Ada Gambarnya Misalnya Nama Gambarnya Smiley.gif Oke Ini Untuk Link To Email Address Kemudian Button Sebagai Link Jadi Dicoba Saya Pikir Gampang Kalau Mau Di Implementasi Oke Kemudian HTML Image HTML Images Jadi Umum Di Halaman Web Apapun Web Yang Kita Kunjungi Pasti Ada Image Pasti Ada Gambarnya Cara Menyesipkan Gambarnya Bagaimana Pakai IMG SRC Image Source IMG S.R.C. Sama Dengan Kemudian Ini Gambarnya Apa Kemudian ALT Kalau mouse Dideketin Nanti Dia akan Ada Muncul Keterangan Tulisan Kecil Oke Saya Misalkan Mau Memunculkan Image Ini Coba Di Save Kemudian Di Ini Image Saya Ambil Dari BitRisco.com Jadi Ada Copyright Oke Kayaknya Gak Bisa Berarti Pakai Image Bebas Yang Ada Di Windows Misalkan Jamil Picture Yang Money Oke Yap Saya Tuliskan Disini Kode Saya Copy Nanti Diganti Dengan Nama Image Misalkan Saya Ambil Saya Punya PNG Contohnya Di Folder saya Ada Nginx PNG Kemudian Contoh Image ILT Kemudian Munculnya Seperti Apa Oke Nah Ini Image Jadi Besar Karena Kalau kita Tanpa Tentukan Width Sama Hitnya Maka Dia akan Default Mengikuti Ukuran Image Nah Seperti Ini Ya Oke Nah Dan Seterusnya Ya Seperti Bisa Praktek Gampang Oke Berikutnya Yang tidak kalah penting Ini yang Tabel 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 Ini Webpage Pasti Ada Tabel Karena Kalau Misalkan Kita Banyak Berurusan Dengan Data Dimunculkan Via Tabel Itu Cara Bikinnya Seperti Apa Ya Contohnya Seperti Ini Pertama Kita Define Dulu SML Tabel Menggunakan Tag Tabel Ya SML Tag Tabel Nanti Ditutup Lagi Dengan Tabel Seperti Itu Kemudian Untuk Row Untuk Tabel Row Row Yang Pertama Itu Diisi Dengan Oke Yang ini Aja Dulu TH Atau Tabel Reading Jadi Biasanya Akan Bold Dan Juga Center Di Tengah Kemudian TD Biasanya Rata Kiri Kita Copy Aja Disini Jadi Nanti Memang Kalau Tabel Itu Kita Simpan Disini Kita Ketuliskan Semua Datanya Semua Tag Nanti Kita Bedakan Mana Yang Menjadi Heading Atau Nama Kolom Mana Yang Menjadi Data Di Dalam Setiap Baris Datanya Oke Saya Taruh Di Dalam Eading Ya Jadi ya Table Jadi Memang Secara Default Dia Tidak Memiliki Garis Nah Saya Taruh Di Bawah Hasilnya Seperti Apa Oke Ya Nggak ada Garisnya Ini Saya Break Aja Dulu Biar Tuhun Tuhun Tidak Masalah Yang Banyak Break Oke Oke Mencel ya Tabelanya disini ya Rata Dia Weightnya 100% Kalau Misalkan Weightnya 50% Dari Screen Nah Seperti ini Lebih Kelihatan Ya Kodenya Bisa Dilihat Disini Saya Switch Dulu Nah Seperti itu Oke First Name Last Name Age Dan Seterusnya Kemudian Ini Untuk Heading Nama Kolom Yang Atas Kemudian Di bawah Untuk Datanya Klik Kalau Mau Isi Lagi Tinggal Di Copy Disini Ya Ternyata Dicopy Seperti itu Ya Jadi Pastikan Semuanya Sama Ya Elemen Disini Ada Tiga Karena Kalau Salah Satu Kosong Misalkan Disini Belum Ditulis Atau Kedelet Misalkan Apa Yang Terjadi Oke Kita Lihat Disini Nah Kosong Ya Jadi Kosong Ya Enggak akan error Enggak muncul apa Tapi ya Tetap aja Kosong Seperti itu Ya Kemudian Kita Pengen Ngasih Ini Border Ya Kita Ngasih Border Kita Ngasih Jaris Biar Kelihatan Tablenya Nanti Dicopy Aja Di Tinggal Dicopy Ke CSS Ya Kemarin Kita Udah Bikin Namanya Style CSS Ya Kita Tambahkan Disini Sisipkan Aja Table TH TD Nya Kemudian Border 1PX Solid Black Sebagai Value CSS Nya Kemudian Setelah Itu Di Refresh Oke Saya Coba Setel Dihapus Oke Ini Kenapa Panam Muncul Oke Bentar Ya Saya Dihap Muncul Men Ya selamat menikmati Oke salah, disini saya pakai tangan Oke mungkin coba Sampai ini saya hapus Oke Oke Apa yang saya lakukan Coba saya ganti green Oke mungkin Harus di clear dulu browsing data nya Sudah Nah oke baru ya Ini ya kalau kadang suka di refresh tapi nggak berubah gitu Kodenya udah ganti tapi halamannya nggak ganti Oke itu tadi saya coba clear browsing data Jadi di clear dulu mungkin masih ada chasenya yang tertinggal Itu fitur di browser ya Jadi kadang kita bingung kalau nggak berubah gitu Bundle gitu Kodenya udah berubah ditampilannya masih sama Di clear aja chasenya Nah seperti itu ya Oke saya coba pindahkan switchnya Nah disini ya Oke Ini saya ambil saya ini kan fitur baru ya Tadi sempat nggak berubah ini saya clear chasenya disini More tools Di pojok kanan atas Kemudian klik titik titik More tools kemudian clear browsing data Kemudian di oke aja Seperti itu ya Dan juga Itu tools yang pertama Tools yang kedua Inspect element Itu wajib bagi para developer ya Web developer Klik kanan di browser nya Kemudian ada view Di bawah view page source itu ada inspect Nah Kemudian ada panah di sebelah kiri Pojok kiri atas itu ada panah Nanti diarahkan aja kesini Itu kita tembak ya Nanti otomatis Disini akan keliatan kodenya apa gitu Jadi si elemen itu kodenya apa Elemen ini kodenya apa Dengan pas tepat dan akurat Jadi kita mau memfixing Memperbaiki Juga gampang gitu Mana nih elemen yang bertanggung jawab ya Misalnya kita kurang puas Satu elemen kok beda dengan harapan kita ya Realita berbeda dengan ekspektasi gitu Nanti kita bisa cek Kodenya seperti apa Ya Yang bertanggung jawab terhadap itu Kemudian kita bisa perbaiki Ya Ya Table Ini collapse Collapse itu kalau Merge Merge cell Ya Coba aja Ya Kemudian padding Padding itu untuk memberikan jarak Jarak ke dalam Ya Jadi Padding Jadi patokannya itu dari dalam Oh maaf sorry Dari dalam ke luar Padding Ada jarak lah Dia yang ngasih jarak Ya Kemudian text align Nanti bisa dibikin left Ya Bisa langsung ke TH nya Misalnya kita heading nya pengen left ya Nama kolom nya Dan seterusnya Bisa ada spacing dan seterusnya Oke Ini untuk style dan selebihnya bisa dicoba-coba gitu Oke Sekian ya untuk video kali ini sampai di HTML table ya Nanti kita lanjutkan ke berikutnya List Blog dan seterusnya Oke Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak